. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Bojonegoro memberikan kado jelang prosesi sertijab Kapolres Bojonegoro AKBP Rogip Trianto, yang saat ini dimutasi menjadi Wadansat Bantek Pasgeganakor Brimopolri, digantikan oleh AKBP Mario Prahatinto, berupa karangan bunga. Namun bukan karangan bunga dengan bertuliskan ucapan selamat, melainkan bertuliskan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang telah memutasi Kapolres Bojonegoro AKBP Rogip Trianto. Hal ini dilakukan, lantaran AKBP Rogip Trianto dianggap para jurnalis yang tergabung dari Aliansi Jurnalis Independen Persatuan Wartawan Indonesia, serta Ikatan Jurnalis Televisi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, sering mengacuhkan keberadaan para jurnalis, dengan tidak pernah membalas pesan maupun tatap muka saat para jurnalis meminta konfirmasi dalam melakukan pemberitaan. AKBP Rogip Trianto selama menjabat menjadi Kapolres Bojonegoro, sering menutup diri di saat, para awak media membutuhkan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan institusi Polri di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Selain itu, humas Polres Bojonegoro yang memiliki kelompok netizen dengan cara bekerja sama dengan media binaan Polres, seringkali membuat berita sanggahan dengan narasi yang berbeda dengan kejadian di lapangan untuk dijadikan tandingan berita hasil liputan para jurnalis yang belum mendapat konfirmasi dari kepolisian. Ya, ini teman-teman jurnalis dari Bojonegoro sengaja mengirimkan karangan bunga ke Polres Bojonegoro setelah adanya pergantian Polres yang baru. Karangan bunga ini agak unik ya, paling beda ya dengan karangan bunga yang lain, karena ini adalah bentuk syukur sekaligus ungkapan kekesalan teman-teman. Karena selama ini Kapolres Bojonegoro yang lama, ini sangat sulit dikonfirmasi oleh teman-teman jurnalis. Bahkan teman-teman ada yang puluhan kali konfirmasi atau WA, baik WA, mampu telepon, gak pernah dikukuris. Bertemu langsung juga. Bertemu langsung juga. Dia cuek, tidak mau menemui teman-teman jurnalis. Nah, ini sebagai sikap atau bentuk protes teman-teman, karena jabatan Kapolres itu adalah jabatan-jabatan publik. Apakah kemudian dia tidak sadar sebagai seorang jabatan publik, sehingga kemudian dia menghindar oleh teman-teman jurnalis. Nah, ini sebagai bentuk koreksi juga, supaya Kapolres ke depan ini lebih welcome, atau lebih mau komunikasi dengan teman jurnalis. Tujuannya satu adalah untuk kepentingan publik. Ini yang perlu dikaris bawahnya ya. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan pribadi loh ya. Karena kerja-kerja kita adalah untuk kepentingan publik. Terima kasih telah menonton!